bagaimana tahliyah, bagaimana menghiasi jiwa dengan hal-hal yang baik yang bisa merubah jiwa tersebut dari al-amma rabbi su' menyuruh kepada keburukan menuju kepada al-nafsu al-mutma'innah, jiwa yang tenang diantaranya yang paling penting adalah berdoa kepada Allah SWT ingat jiwa anda tidak akan bersih kecuali Allah yang bersihkannya kecuali Allah yang membersihkannya diantara doa Nabi SAW Allahumma'ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakah anta waliyu maulaha Allahumma'ati nafsi, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya wa zakiha dan sucikan jiwaku anta khairu man zakah, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwaku anta waliyu maulaha, engkau lah yang mengurusi jiwaku, yang mengusah jiwaku Allah berkata, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah menghilhamkan kepada jiwaku burukan dan kebaikannya Allah yang mengatur jiwa ini Allah yang memulak-balikan hati manusia maka doa benar-benar Allahumma'ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaan pada jiwaku jiwa ini sering tidak taqwa ingin lihat inilah, ingin dengar inilah, jiwa mengikuti hawa nafsu jiwa hawa nafsu, jiwa ini punya nafsu apa namanya, jiwa ini punya hawa punya hawa nafsu Allahumma'ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakah ini doa mungkin banyak yang hafal, tapi yang penting adalah penghayatan ketika membaca doa ini tadi kemudian juga doa yang coba dihafalkan Allahumma'alhimni rushdi wa aizni syarru nafsi ini berusaha dihafalkan Allahumma'alhimni rushdi, Allah berilah petunjuk jalan yang lurus kepada diriku wa aizni dan dilunuh aku dari syarru nafsi dari keburukan jiwaku demikian juga demikian juga zikir pagi petang tadi yang saya sudah sebutkan kita baca dengan tenang Allahumma'fatirah samawati wal-art'alimmal ga'ibi wa syahada rabbakul isya'in wa malika syadu allah ilahi ila anta audhubika min syari nafsi aku berhulung kepada engkau dari keburukan jiwaku benar-benar kita minta kepada Allah jiwa ini sulit kita kontrol ya Allah sulit kita kontrol pingginya ikhlas malah ria pingginya tawaduk malah angkuh maka minta pelindungan kepada Allah dari keburukan jiwa jadi berdoa kepada Allah agar jiwa kita menjadi jiwa yang yang suci ya makanya tadi sudah saya sebutkan walakinna allaha yuzaki mayyasha Allah memberi kesucian bagi siapa yang Allah kehandaki